Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Bayangkara Jakarta Raya, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akutansi, Mata Kuliah Akutansi Sektor Publik, akan menyampaikan diseminasi pembelajaran akutansi sektor publik. Kelompok kami terdiri dari Saya Alfitiara Fitriana Siddiq. Saya Adjana Sofia. Saya Bernadette Ayarika. Saya Diayu Putri Rokana. Saya Gabriela Melisa Tobing. Saya Lorena Widjaya. Saya Muhammad Renfebrian. Saya Prihas Nur Amalia. Saya Silvia Maulida. Saya Vanessa Azhara. Baik, kita lanjutkan ke materi. Apakah akutansi sektor publik dan akutansi sektor pemerintahan itu sama? Ya, menurut kami itu hampir sama. Akutansi sektor publik merupakan unit-unit yang dikelola pemerintah yang bersumber dari dana, dari dana yang dari publik sehingga berkaitan dengan hidup atau pelayanan masyarakat. Dengan tujuan non-labai dan memiliki karakteristik yang kompleks, ketidakpastian yang tinggi, multifungsional, struktur yang birokratis, kaku, dan hirarki dengan proses penuh kaitan dengan politis. Dalam lingkup kesehatan, keamanan, dan pendidikan. Menurut kami, contohnya seperti BPJS, KIS, KIP, Dishub dalam artian yang melayani masyarakat secara langsung di lapangan yang dikelola oleh pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pemerintah provinsi. Terdapat dua peran akutansi sektor publik yaitu proses manajerial atau perencanaan anggaran dan pengesahan anggaran dan proses pertanggung jawaban atau rapolan realisasi anggaran dan kegiatan. Ruang lingkup akutansi sektor publik ada dua, yaitu dikelola langsung oleh pemerintah dan dipisahkan pengurusan dan pengelolaannya. Kemudian dalam entitas akutansi pemerintahan terdapat entitas laporan dan entitas akutansi. Bagaimana kaitannya sumber dana dengan akutabilitas publik, sumber dana dari publik, dan akutabilitas untuk publik sehingga kita perlu berkepentingan dengan adanya pengawasan terhadap kinerja pemerintah. Peran negara sangat berperan penting tentunya sebagai objek dalam pengelolaan keuangannya dengan transparasi dan akutansi sektor publik. Terdapat pembagian antara pemerintah pusat, yaitu APBN dan BUMN, dan daerah seperti APBD dan BUMD. Perumusan keuangan negara yang meraju pada Undang-Undang 17 tahun 2003, yaitu yang pertama dari sisi objeknya, hak dan kewajiban negara yang dinilai dengan uang termasuk kebijakan atau kegiatan yang bersifat fisikal, moneter, dan pengelolaan negara yang berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Yang kedua ada sisi subjeknya, meniputi seluruh objek yang dimiliki pemerintah pusat atau daerah, perusahaan negara atau daerah, dan badan lain yang berkaitan dengan keuangan negara. Selanjutnya ada sisi proses, yaitu mencakup seluruh kegiatan dengan pengelolaan objek dan subjek mulai dari perumusan kebijakan dan pertanggung jawaban. Yang keempat ada sisi tujuan. Sisi tujuan itu seluruh kegiatan, kebijakan, dan hubungan hukum yang berkaitan dengan kepemilikan objek dalam penyelenggaraan. Selanjutnya, penganggaran di Indonesia dilakukan dengan laporan keuangan sebagai alat terciptanya kinerja program pemerintah. Dengan kata lain, jika terdapat program yang tidak dijalankan dengan dana yang tidak diserap, khawatir kemudian program pemerintah lainnya tidak tercapai. Maka dari itu, secara gari besar, visi misi dari pemerintah pusat ke daerah tidak tercapai atau tidak sesuai. Penganggaran ini sangat perlu adanya pengendalian dan pertanggung jawaban dalam laporan akutansi sektor publik yang merupakan keharusan dalam suatu organisasi yang secara langsung melakukan desentralisasi. Pengendalian tersebut mengukur atas kinerja dengan dapat diperbaiki dan ditekatkan dengan program lainnya yang nantinya akan ditransparasikan terhadap masyarakat secara akuntabilitas publik. Terkait semua dalam akutansi sektor publik sudah diatur khusus dalam standar akutansi pemerintah dan dalam beberapa pasar pada peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010. Mengapa timbul khusus basis dan akrual basis dalam pemerintah atau sektor privat? Pada dasarnya hanya terdapat dua basis akutansi dasar yaitu akutansi berbasis khusus dan akutansi berbasis akrual tentunya. Hal tersebut terjadi pemerintah saat ini beralih untuk menyeragamkan antara anggaran dan realisasinya dengan akrual basis karena pemerintah belum full menggunakan akrual basis sebagai pelaporan pemerintah. Masih menggunakan kas basis sehingga timbulnya terminologi kas modifikasian dan akrual modifikasian untuk menegaskan bahwa tidak adanya kepastian yang tertuju pada kas modifikasian dan akrual modifikasian yang terjadi dalam masa transisi tahun 2012. Sedangkan berdasarkan teori akutansi basis kas merupakan transaksi yang tidak dicatat atau tidak diakui sampai transaksi tersebut secara kas dikeluarkan atau diterima dengan sistem pecatatan per periode pada saat pendapatan dan pembayaran yang diterima langsung berhubungan dengan kas. Akutansi berbasis akrual merupakan pengakui transaksi pada saat peristiwa tersebut terjadi walaupun kas belum diterima atau dikeluarkan yang berfokus pada pengerjaannya dengan sistem pecatatan pada saat pendapatan tersebut diperoleh dengan kesepakatan bersama walaupun uang itu belum diterima. Penyusunan SAP pertama kali diterbitkan oleh Komite Standar Akutansi Pemerintahan atau KSAP dengan Peraturan Pemerintahan No. 24 Tahun 2005. Dalam KSAP, basis akutansi merupakan pengakuan atas hak dan kewajiban yang timbul dari transaksi keuangan dan terdapat dua basis yaitu akutansi basis kas dan akutansi basis akrual. Meskipun PP No. 71 Tahun 2010 dinyatakan sebagai SAP berbasis akrual namun sebenarnya basis akutansi yang digunakan tidak sepenuhnya berbasis akrual. SAP berbasis akrual mewajibkan setiap pelaporan menyusun dan menyajikan tujuh laporan keuangan pokok yang terbagi ke dalam dua jenis laporan yaitu laporan finansial yang terdiri atas neraca, laporan operasional atau LO, laporan arus kas dan laporan perubahan ekuitas. Yang kedua ada pelaporan pelaksanaan anggaran, laporan laba rugi berbasis kas dan laporan perubahan saldo anggaran lebih ditambah dengan laporan posisi keuangan. Tujuan umum pernyataan PP No. 71 Tahun 2010 untuk laporan keuangan adalah laporan keuangan yang ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan bersama termasuk lembaga legislatif sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan tujuan khusus laporan keuangannya itu yang pertama ada menyajikan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas pemerintahan. Yang kedua menyajikan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas pemerintah. Yang ketiga menyajikan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi. Arti penting PSAP No. 01 menurut Iqbal dan Kusufi tahun 2004 bahwa secara khusus berperan penting bagi penyusunan laporan keuangan mengenai apa saja yang telah disusun. Hal ini penting untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan dengan format seragam di antara sesama entitas laporan agar dapat diperbandingkan baik antara entitas maupun antar periode.